Kita ditakdirkan itu gak bisa pilih anak siapa. Jadi gue juga bisa pilih mau hidup sama siapa. Gue hidup sendiri. Wah, shit, gila. Gue langsung pake selimut tuh. Salah, salah, gue salah. Cuman kagak ketemu, gue bilang. Abis itu cuman mulut kan, omong. Gak, gak, gak. Abis itu buka baju kan. Sub indo by broth3rmax Eh, suharti kali. Daging semua. Nyonya suharti, nyonya suharti. Daging semua. Tulangnya bisa digigit. Emang iya nyonya suharti? Suharti tulang tuh bisa ditelan. Enggak. Suharti, presto. Enggak, enggak, enggak. Ayah merek, merek. Boberek, boberek, boberek. Mantan lo, mantan lo kenapa? Enggak. Nanti tuh gak mau nikahin, nanti tuh. Kok gue gak mau nikahin gitu? Enggak. Janda sama Duda. Pas. Gue belum pantas aja. Fokus, fokus. Gue sekarang terutama buat anak gue aja udah. Siro? Contoh fokus untuk anak Siro. Sekarang dia udah bisa SD. Hah, kok bukan? Dia sudah SD. Dia sudah SD, iya. Oke. Ini kalo gue gak ngasih apa-apaan gak bisa. Dia mau SD pake apa. Bentuk effort lu yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya apa? Yang biasanya ya? Iya. Biasanya gue ke lebaran, ngebloknya mall, nyari jeans. Sekarang? Sekarang enggak. Sekarang gue enggak. Lebih penting anak gue aja dulu. Anak gue seneng, gue seneng. Ya maksudnya kebutuhan Siro kan setiap tahunnya bertambah. Banget. Lo dari sisi kesibukan ada gak yang lo tambah juga setiap tahunnya? Pasti, udah pasti. Contoh. Iya dengan gue ngubungin temen-temen yang bisa ngasih gue kerjaan. Gitu, coba. Jemput bola. Jemput bola. Gaji semua lah. Gimana ulang? Kok ngomongnya gak selesai? Gaji? Gimana? Walaupun masih kurang-kurang nih ya. Kayak kemarin sempet tuh kurang pego anjing. Gua ulang. Wah kurang pego gue dapet dari mana nih ya? Akhirnya. Itu yang dikasih tuh. Itu spiritual juga tuh. Gimana? Dikasih. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Ada lah ya? Ada lah. Gak usah gue sebut namanya. Cewek. Cowok. Namanya gopar. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Kok kurang pego dulu? Sumpah. Jadi duit kontrakan, duit sekolah itu tugas gue masih. Apa yang gue kasih masuk kurang pego sama yang jaga dia. Babysitter. Oh, babysitter aja sih. Iya. Kan emaknya kan kerja. Jadi tiap hari kan masih dijaga orang kan. Dia ada kajinya juga. Jadi tiap bulan tuh gue emang harus ngeluarin buat. Uang rumah. Uang babysitter sama uang sekolahnya dia. Jadi kemarin tuh kurang pego. Telak kurang pego. Ya pego gak banyak dong. Gak banyak. Tapi emang kurang. Gak ada lagi gue maksudnya. Oh udah. Abis-abisan. Ini udah ini nih maksudnya udah. Mentok? Mentok maksudnya udah. Udah jatuh tempo. Oke. Apel lagi nih gue. Ih udah apet anjing. Tiba-tiba lagi. Wah gue masih banyak nih gue bilang. Kegopan. Iya. Cium gak? Agak anjing. Tiba-tiba dia whats up? Iya. Dikasih aja. Buat lu nih. Se-em. Amin. Amin. Tapi mau gak kalau dikasih? Mau. Gue gak pernah gue tabungan gue. Maksimal. Gak pernah gue kayak juga bingung gue. Sampe mati gak punya. Kayaknya gue tabungan satu-em dah. Belum. 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 Bilangnya belum. Belum. Belum tapi belum. Ya gitu lah. Tapi jangan sampe. Jangan gak juga. Biar punya se-em gitu. Kan makanya dulu gue bilang. Gue tuh udah. Gue udah ngelangkahin nih. Satu. Step. Yang dimana. Banyak terjadi masalah buat anak-anak muda. Contoh. Narkoba. Gue udah bisa ngilangin tuh. Otomatis. Belewatin. Iya. Itu udah gue lewatin lah. Otomatis. Ya fokus gue. Keuangan gue yang gak lari kesono. Jadi gue bisa spare buat yang lain-lainnya. Atau yang segala macem. Kan. Maksudnya. Lo beli satu narkoba. Bisa hidup anak lo sebulan. Lo sekali makin narkoba bisa. Bisa hidup anak sebulan. Itu lo tau. Iya makanya kan sekarang gue udah. Terus buat apa lo lakuin dulu? Kan dulu. Waduh. Dulu kan kita kan gak tau. Dulu kan cuma euforia aja. Iya. Awal kan. Awal kan kita buat nonton bola tuh. Awalnya. Begadang. Begadang. Nonton bola anjing emang tuh. Pial dunia. Enggak kan ada kok. Pilihannya gini. Piala ada kopi. Dia mensalahin palet. Piala dunia. Kok piala dunianya yang lo marahin anjing? Kan ada kopi. Kopi gak ngaruh gue. Iya kan lo bisa. Gue kopi ngantuk. Gue minum kopi nih. Lo mau tebel juga kopi ngantuk gue. Mau kopi. Mau tebel nih kata orang. Lo tebelin kok punya. Iya tebelin. Lo ngantuk gue. Ngap. Tapi kena itu. Ini. Buset. Ampe film Doraemon abis tuh jam 8 pagi gak tidur. Jadi di tahun ini piala dunia nih. Iya. Makanya gue agak jarang nih nonton. Kenapa? Kayak kemarin semalam aja gue gak nonton tuh. AC Milan? AC Milan bukan. Kok apa? Karena takut sugesti ya? Bukan takut sugesti. Emang gak kuat gitu loh. Manusia tuh gak bisa dipaksain juga. Beda cerita kalo misalkan. Orang-orang udah. Lo emang niat. Ya gue udah gak niat juga sih ya. Nah sekarang misalnya nih lo. Pelan-pelan kan udah sering muncul di sosial media. Lo dapet job. Malam. Ngehost piala dunia. Iya malam. Sama bung sambas. Oh iya itu khusus. Eh masih ada gak bung sambas? Emang masih tau. Gak tau gue old school. Samshul. Iya coba. Wanda JBN. Kuis-kuis di tengah. Pada waktu. Iya yang kayak yayan-yayan gitu. Jaman lu yayan. Bagi-bagi handphone-nya. Ya paling gue gini. Siasat ini gue tidur siang. Nah itu bisa. Itu bisa? Iya cuma kan kalo. Iya sih ya. Sebenernya enggak sih. Emang itu setan aja sih emang bener. Iya jadi lo ambil gak jobnya? Ambil. Gue tidur siang. Tidur sore paling itu gue. Oke terus. Maghrib bangun. Sholat. Maghrib bangun. Sholat. Set. Sampai isya. Makan. Tidur sampai jam 10. Bangun lagi jam 2. Paling gitu tuh siasat gue tuh. Paling tuh ke studio. Karena orang gak akan kuat sih gue bilang. Kalo normalnya. Lo gak tidur sampai jam 2. Kayaknya. Kalaupun kuat. Gak dapet gitu loh mimik lo. Untuk jadi ngehibur orang. Gak dapet. Karena lo udah ngantuk. Capek apa gitu. Darah lo kan udah dibawah kok. Kalo malem kan darah lo dibawah. Masih darah dibawah. Kalau kondisi malem. Darah lo posisinya dibawah. Jadi lo capek. Darah muter. Di kaki gitu. Di kaki gitu. Di kaki gitu. Di sini gak ada gitu. Bukan loh. Di kaki gambar. Di gambar. Kalau darah itu kan sistemnya pompa. Apa lo bergerak. Itu darah akan muter. Bener bener. Iya terus. Bener. Tapi kan kondisi malem lo cuma rebahan. Eh posisi darah lo tuh turun tuh dibawah. Makanya lo ngantuk gitu. Kata guru IPA sih. IPA. IPA. Sekarang kita tidur deh. Di sini dicaudet. Berarti gak ada darah dong. Kan lagi dibawah. Ada sih. Iya ada. Iya sih. Semalam gue cantengan gak ada darah tuh. Wow. Sebuah perbandingan. Cubit kukunya cubit kuku. Potong kuku. Cubit kuku. Semalam gue potong kuku. Potong kuku yang nanggung-nanggung. Gampai ujung. Gue tarik. Berdarah anjing. Jam berapa itu? Sebelas. Itu ada bukti darahnya. Kan dibawah. Makanya dibawah. Kuku kaki. Gak hampi ujung. Gue tarik. Oh berdarah anjing. Atau jempolnya cabut ya. Bener. Jangan iya. Ambutasi dong. Tanggung. Gitu-gitu. Poteknya potek. Jempolnya. Kayak ngambil ini ya. Ngambil pisang. Kadang-kadang ya mungkin anak ibu jaman dulu. Nyapu tengah malem gak boleh. Apalagi benting kuku kali ya. Mungkin karena fokus ya. Lebih kegelap coy. Kan terang kamar. Enggak dulu. Jaman dulu. Kenapa ada pepatas-pepatan tuh. Hmmmm. Bentar aja. Bisa-bisa. Bisa-bisa. Potong kuku jam malem-malem. Gelap. Duduk depan pintu. Ya ngalingin orang. Iya. Nyapu yang bersih. Tapi bintu lo kumisan lo gitu ya. Iya. Iya kan gitu. Nyaman duduk. Berarti suaminya Isdalya gitu tuh nyapu gak bersih tuh. Siapa yang namanya? Anwar? Fuadi. Buka. Fodi aktor. Anwar siapa? D-A-B. Saya sih. Bini Inul. Bini Inul siapa? Anas. Apa? Adam. Adam. Wow. Isdalya ya? Bukan ya? Inul. Isdalya. Yang tadi dia bahas. Isdalya. Isdalya. Oh. Kumisan lo dia. Adam. Gak. Is. Oh Is ya. Is kumisan. Tipis, kumis-tipis. Lo kenal? Is. Pernah gue DM. Iya terus. Gak dijawab? Dia suka sama Isdalya deh. Iya. Suka gue. Gue ngeliatnya kayak gimana aja gitu tuh orang. Gak. Kalo di quiz dinner lo ikut gak tuh? Ikut gue. Iya. Gua DM. Is. Apa kabar? Kaga dibalas. Iya iya beneran. Wow. Wah akrab. Iya tapi kan seenggaknya trans. Tapi lo follow? Gak. Dih. Katanya suka gimana. Iya takut gue lebih suka dulu. Maksudnya yang gue follow. Dih. Maksudnya gue lebih suka dulu. Gak. 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 Gue takut gue suka. Lu tadi gue ucap. Ndah itu bercanda aja. Gua lupa nih ceritanya nih. Dia mantan bininya ketemunya dimana? Lupa gua. Emang dia abu dulu yang suka? Lu yang suka ya? Lu yang kejar. Gak. Gue ballapan begitanya agak. Gak. Udah deh. Oh mantan binney.. Ga udah tau. Gua udah tau. Jangan NI. Udah. Kita cerita tuh yang kedepannya aja gitu loh. Kalo kita ceritanya yang kebelakang itu namanya Gibah. Wih... Oke, planning lo apa di tahun ini terhadap diri lo sendiri? Betul. Gue pengen... Otomatis... Aduh, tak agama. Eh gapapa kalo... Sebetulnya jadi spiritual. Gue mau jadi lebih baik aja lah daripada hari kemarin. Udah intinya itu aja. Dengan cara? Tuh, lo nanya sih dipojokin jatohnya. Gak, gak, gak. Ada caranya. Lo caranya apa kan? Berusaha keras, berusaha keras. Gak, lo interview kerja deh sama KRD. Bu, saya mau naik gaji. Apa yang kamu lakukan buat perusahaan? Tergantung perusahaannya, apa? Misalnya di dalam otomatis? Gue akan ngubungin perusahaan-perusahaan Oli, gue bilang. Ke otomatis? Iya, gue akan kerja sama. Oli pertama. Top one. Iya, Oli pertama kendaraan kita harus pake ini nih, misalkan. Oke. Oh lo PR berarti? Iya, gue harus ngubungin tuh. Gini, terus perusahaan lo gini. Wah, untuk Oli kita udah banyak banget nih. Yang lain deh. Yang lain deh, apa yuk? Apa ya? Otomotif. Otomotif. Tiga, dua, satu. Cepet-cepet, mau THR kak? Iya, iya. Mas saya ga dapet, saya mau di, ada-ada. Gokar udah nunggu. Dulu dong lo diburu-buruin. Berkat bos sih. Oh iya, perusahaan knalpot tradisional gue paling tuh. Kayak culun motosport, gue hubungin tuh. Ah lo culun? Coy lain? Tolong maksudnya. Buat Yamaha terbaru kita, kayaknya kita butuh nih. Suaranya yang geber-geber gitu. Taduknya mendatangkan uang lo ke perusahaan. Iya, iya. Maksudnya udah sama. Maksudnya gue. VR. Awareness. Ini kayak, lo meningkatkan sales. Nah, gimana misalnya lo dituntut? Meningkatkan sales. Misalnya, perusahaan lo jualan produk baut. Kayak gue hubungin Ismaya sih. Ismaya. Ismaya. I.O. Iya. Kayaknya perusahaan gue akan ikut nih. Di momen pameran lo. We The Fest atau DWP. Pameran Festival. Festival. Lo jangan kayak temen kita. Datang ke itu. Siapa tuh? Sebagai audience. Siapa, siapa? Jangan. Jangan. Nggak nyebut nama nggak apa-apa kali. Coba, coba. Ceritanya gimana. Kan udah pernah dibahas tapi di Youtube. Tapi boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bas aja lagi. Tapi emang kita pake kesini temen ada banyak yang. Terfilter. Frekuensinya udah. Si kringnya beda nih. Pake nyetrumnya nih. Termasuk nih temen kita lah. Unik tuh dia ya. Sampai suatu ketika gue kerja bareng sama dia. Eh. Kosong tuh. Karena. Dia dulu ini termasuk circle. Deket lah. Deket. Termasuk 15 atau 20 orang anak-anak tangkatan kita yang main mulu. Bu. Ada nama dia nih. Harus gue akui. Udah lama nggak ketemu. Ada temen kita bilang. Oh dia. Sekarang kerja di reparasi jam tangan Taman Puring. Bener memang. Oke. Ini nomor teleponnya nih. Gue hubungin tuh. Cuy. Ketemulah. Gue lagi pameran sepatu tuh desain sih. Blank tuh dia. Gue bilang cuy ini. Buat makan nih. Blank. Diam aja. Lo kerja deh ya sama anak-anak nih. Kita mau ada tour nih. Siap. Udah. Di kamar nih. Di luar kota. Luar kota. Wanda ada nggak? Belum. Oh ada belum tuh. Oh dia dulu baru Wanda ya. Gunanya gini. Kenapa kehidupan lo. Maaf nih memprihatinkan. Hmm. Mungkin lo perlu ngobrol sama orang tua kali. Atau sholat. Sholat. Kata dia. Gue terakhir sholat Jumat. Empat rokaat. Hah? Dia nggak percaya. Kata dia. Masa? Posisi kan. Di hotel. Tempat idri dua. Yang double. Gue duduk gini nih. Gue duduk gini. Dia sopan menghadap gue ales langit-langit. Gini. Gue nggak percaya gitu. Gitu? Iya. Iya. Terus sekali-sekali gini. Sekali-sekali gue gini. Oke mungkin kalau agama nggak kena. Lo ngobrol sama nyokap. Gue bilang. Harus. Berbakti. Di musuhan? Kita ditakdirkan itu nggak bisa pilih. Anak siapa. Jadi gue juga bisa milih. Mau hidup sama siapa. Gue hidup sendiri. Wah s**t. Gila. Gue langsung pake selimut tuh. Salah-salah. Gue salah ngajak. Cuman nggak ketemu. Gue bilang. Abis itu cuma mulut kan. Abis itu buka baju kan. Sudah. Event. Ariha. Tuhan nggak ketemu. Mungkin Tuhannya duit nih. Itu klien dateng cuy. Kita harus ramah dong. Senyum. Itu deh. Foto bareng nih. Pake Polaroid gitu. Udah jadi langsung. Dapet. Dikasih ke klien. Pak. Panggil gue pas briefing. Dia kok nih tim kamu kan. Yang di sebelah kanan. Kayak dipikiran ya. Masa nggak. Masa nggak senyum gini sih. Wah gue thanksin dong. Ya pak nanti gue tegor. Gue bilang. Break makan siang nih. Cuy. Nih foto kita nih. Klien tegor tadi. Ya dia belum tau gue aja. Wow. Kalian mati gue. Kita kan dibayar kesini sama D. Udah tuh gue. Udah mulai nggak kena tuh. Gue panggil Bobo itu. Boy lo hadepin deh. Udah seminggu nih. Udah suruh sekamar aja. Bener ya. Udah tuker tuh. Beres pulang. Gue kasih visa. Setrak. Event gue weekend. Balik minggu malam. Jumat berangkat lagi. Kok? Bisa pinjem sekian nggak? Duit. Duit. Gue buat ongkos nih. Oh mungkin. Paren abis-abisan buat beli perlengkaban rumah. Siap siap. Dua tiga kota begitu. Gue ajak ngomong. Cuy. Kok lu tiap abis berangkat. Minta transfer gue sih. Emang duitnya buat apa? Kok. Hidupnya cuma sekali. Lu tuh harus maksimalin. Gue pulang dari sini. Nonton lah Biosco. Makan FC. Tapi lu minta sama gue. Masalahnya dalam hati gue. Lu tabung anjing dong. Ya itu kan prinsip gue. Kalau gue nggak mau transfer. Gimana? 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 Akhirnya di tengah. Sehingga gue ambil kesimpulan nih. Temen lama kita nih. Udah nggak nyambung gue, Pak. Oke. Udah nggak nyambung nih. Oh raya udah beda nih. Akhirnya gue berhentikan. Gue berhentikan lah. Berhentian. Gue berhentikan. Gue berhentikan. Gue ulang cuy. Lu dengerin perintah gue kagak. Gue bilang. Lu ini nggak. Terus juga. Etika lu dalam bekerja komunikasi nggak ada. Karena. Mentok-mentoknya saat itu gue suruh jadi driver. Pai. Dia udah lupa bawa mobil. Ngapain gue bawa. Padahal lu ngundang dia. Minimal jadi driver lah. L.O. Masa gue yang bawa satu dua kota. Diam aja. Karena gue temen satu dua kota masih kisiana. Tapi dia udah mulai ngelawan orang tuanya. Waduh udah beda nih. Udah beda nih. Satu momen. Gue datang ke Urban. Jam satu siang. Dia udah ada di ruang tamu. Hei. Temen sangat. Obek gue. Keluar. Pak Boim. Pak Boim mau kemana? Mau beli sari wangi pak. Apa masih banyak? Temen mas Riko udah minum gelas ke enam. Tidak. Telak. Telak. Dari kan di kurus nggak makan. Iya. Ganti sama. Iya. Gula. Enam. Dia itu gue masih. Berapa ya jam? Jam enam. Gue jam satu. Baru dua jam dah. Dari jam sepuluh tadi. Wow. Dua jam. Dua jam enam. Gila setelah mati. Satu. Admin gue keluar. Bawa saya cari kertas. Pak ini. Ini kertasnya. Apaan tuh? Ini temen Pak Riko minta surat kelakuan baik. Gue mintanya sama dia. Gue izin dulu sama gue dong. Jadi dia datang ke kantor. Ini ibaratnya nih. Dia langsung ke Ghea. Iya. Tolong bikinin gue surat kelakuan baik. Enggak ke gue dulu. Enggak ke dulu. Gue tegor keras. Tegornya ke siapa lu? Ke si temen kita itu. Lu jangan begini. Lu lancang. Ini kan karyawan gue. Bukan soal teh manisnya ya. Gue bilang. Yaudah. Akhirnya dipisahin Bobo itu. Bobo udah kok. Lu lancang sih. Kalau kayak gini caranya. Lu susah cari pekerjaan dimana-mana. Gue buktiin. Kata dia. Kata dia. Keras juga. Ya udah. Balik deh. Gue gak tega juga. Tetep. Akhirnya. Kasih makan tapi. Wah nih orang. Jatohnya udah. Maaf. Agak gak normal. Gue yang waras. Ngalah deh. Punya ada ini kali ya. Masalah. Masalah. Psikis atau apa gitu kali ya. Pastinya. Pastinya. Yang lucu itu. Sebulan kemudian temen gue. Kok. Ini temen lu kan di sini deh. Ngelamar kerja di tempat gue nih. Tapi. CV-nya kocak sih. Ada satu. Kan emang deh. Selalu jadi. I.O. L.O. Atau kru. Stage manager apa. Ada lah emang. Sebelumnya ada. Event paling gede. Ditaruh di waw nih ko. DWP nih. Wih gue udah pikir. Apa nih. Martin Garik. L.O. Gru lah. Minimal lah. Titik dua. Spasi. Audience. Dia temen lu. Kenapa kok gitu. Udah jahat. Maksudnya. Nah situ dia ngelamar kerja. Pengalaman nya pengunjung. Pengalaman nya pengunjung. Jadi dia. Jadi dia. Seakan-akan mungkin menurut dia. Menurut dia orang jarang disitu. Dia tau tuh. Jadi ke kocela tuh. Ibaratnya kayak. Pengalaman mahal. Tetep aja lu dateng ke kocela. Tetep taruh CV kan. Masa begitu deh. Dia pengunjung tuh. Audience. Bahasa Inggris sama. Bahasa Inggris. Pengunjung aja. Tapi mungkin gini ya. Mungkin gini. Ada beberapa orang gua temuin. Dia tuh gak sadar. Atau dia gak tau dirinya tuh lagi kenape-nape. Bisa jadi. Atau. Mungkin ada orang yang udah gak tau. Kayaknya lu harus ke yang ahli deh. Gitu kan. Untuk. Dapat. Komunikasi yang tepat lah. Gitu kan. Nah dari situ udah ngebentengin diri tuh. Gue gak mau tuh. Gitu. Apalagi kan dia sama keluarganya gak deket kan. Banyak juga sih temen gua kayak gitu. Emang banyak yang. Merasa dirinya tuh. Ya baik-baik aja. Padahal hilang. Tapi di saat orang tersebut. Sudah tidak. Kompromi. Gua bisa bersih tegang tuh May. Iya. Ya lu boleh punya pandangan tapi. Tapi kalo lu nyantai. Gua juga nyantai. Ini kayak. Ya emang gua begini kok. Ya aku ngelawan. Kan kita lagi kerja. Klien. Dilawan tuh. Ini nasi kotak buat kru. Tolong di samping panggung jam 7. Jam setengah 7 aja biar lebih cepet. Dingin. Enggak. Gua pernah makan kok. Gua pernah makan kok. Masa dia jawab sendiri. Kan buat kru. Ngelawan. Ngelawan tuh dia. Akhirnya. Akhirnya kan. Wah gua yang waras. Gua mau boboi. Gua yang waras. Tapi. Sampai satu titik mungkin gua gini ya. Gua pernah bilang gini ya. Gua pernah gini ya. Gua waras gak waras. Gua bilang gini. Setiap orang punya masalah cuy. Betul. Mau lu broken home. Mau lu narkoba. Semua orang punya masalah. Tapi kalo lu selalu punya pembelaan. Gak ketemu sama gue. Iya. Wah keluarga gua. Obrokan orang kok. Ya gua juga. Tapi. Tapi gak berarti lu jadi terjerumut kesitu. Nah itu tuh. Dia ada sisi itunya. Tapi yang pecah sih. Gua liat di sosial media. 3 tahun lalu. Doi. Sempet jadi supir bluebird. Itu penumpangnya gimana. Iya. Mungkin dia. Dia bener kali pas kerja disitu tuh. Maksudnya bener kali ya. Maksudnya. Arah-arah pas segala macam. Mungkin bener. Depan mata gue selama event. Rokok sehari 3 bungkus. Anjay. On stop. Telak. Es teh manis 6. Botol yang sliter nih. Kayak babesha benih. Wih gitu. Wah. Anget lagi. Iya. Masa mukanya kecil ya. Masa mukanya kecil tuh. Masa sini-sini mukanya kecil. Gak ngaruh gila. Gak ngaruh gila. Masa rokok apa. Mengakibatkan muka kecil. Kempot dulu. kalo kamu pot, muka kecil ada masalah makan kali coy karena maksudnya begini, kalo pertemanan kita di angkatan kita khususnya kalo lu sedang kesusahan memang karena penyakit amit-amit atau kena musib apa kita kan pas dibantu, kalo dia kok bingung nih gimana bantunya ya dia masih sombong, dia masih sombong ya menutup diri sih sebenernya dia masih kayak gimana gitu ya dia masih suka posting-posting saldo saldo berapa sih? saldo berapa sih? harta kekayaanku sekarang tinggal 235 ribu masa diposting kayak gitu? tapi itu suka duka pertemanan ya iya masyarakat bagaimanapun itu temen-temen sama kita itu bagaimanapun temen kita, bagaimanapun temen kita iya tapi lu akui ada beberapa temen kita yang unik kayak contoh sebelum lu kesini ada temen kita DM lu gua mau nonton lu dong iya iya lu tuh kalo shooting Green Boys tuh setiap kapan aja sih ini dia duluan ya dia duluan dia tiba-tiba DM gua kan iya gua bales dong oh besok gua besok gua shooting nih gua bilang tapi kalo untuk jadwal pastinya gak tentu sih kapan aja gua bilang oh tiba-tiba dibales oh kalo besok gua udah full 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 apa jadwal gua full jadwal gua udah full banget lain kali aja lah ya katanya kok jadi kesannya gua yang nyuruh lu dateng kocoknya 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 iya tapi tapi jadwalnya kocoknya kocoknya tapi jadwalnya kocoknya kocoknya tapi jadwalnya kocoknya 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 yaudah oke gua bilang siap aja maksudnya gua lu ya gimana ya ngalah aja ya enggak ngalah ya emang kocok-kocokannya unik lucu-unik aja ya lucu-lucu tau lucu-lucu tapi ya begitulah ya namanya hidup ya si enggak roda kan muter nih kecuali kempes iya kalo parkir iya kocok- iya parkir kan itu kalo orang hidup berjalan dong ban serep iya juga tadi lu enggak roda yang dipake 4 mobil apa ya udah patah otomatis jalan ya ini jalan otomatis jalan mobil star wars piring iya juh tapi kan muter kita gak kita gak ambil sisi kanan kiri kita ambil cuma yang lapisan tengah oke itu udah pasti muter kecuali kempes yang gua bilang iya terus jadi gua bilang kapanpun lu punya salah pada saat itu lu masih bisa memperbaikinnya gitu enggak nih sama sifat atau sama ekonomi nih apapun apapun hidup itu bunganya roda apa ya oh kadang-kadang di atas kadang di bawah kadang-kadang di atas kadang di atas kadang-kadang gila kadang-kadang lebih kayak ekonomi sih biasa orang iya mikir iya iya sih kalo berputar di atas terus bisa gak? yoyo yoyo jadi apa arti prinsip itu kata Sultan Bolkiyah ayo lu udah terakhir di itu sih lu udah terakhir jadi kaya raja salman iya nunjuk ke lu aa gitu rame-rame sama temen gua bisa sih jawab itu gua bisa jawab itu lu bisa punya semuanya belum tentu lu punya kebahagiaan kaya gue iya bener 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 belum tentu lu punya temen-temen yang kaya lu lupa deh bolkiyah belum tentu punya temen-temen kaya lu yang bisa bikin ketawa iya masa bodo lu ga buat kaya gini kaya ternyata yang terserak ayo gimana pokoknya gua cuma karma itu berlaku bong gua bilang big Sultan Bolkiyah lu gitu kan jengkulan lu gini lu hidup lu Sultan Bolkiyah gitu iya karena materi itu gak bisa ngebayar semuanya ya menurut gue menurut gue engga misalnya gini lu gak punya temen-temen Terus jolong-jolongnya, fiwut ada gue, Mariko maju-juwada Ayo, ayo, ayo Maaf Wuuuuh, wanda, wanda Ayo gimana? Sedih gue tuh disini Ayo dibayar Gabung lah, cowo, ayo Ayo, gimana? Ayo, ayo Gue tetep gengsi Jangan terlalu dipadetin juga jari-jari ceritanya Ya, cuma intinya gitu lah Apapun bisa lo bayar Tapi kebahagiaan belum tentu lo bisa dapet Tapi banyak yang bilang Duit banyak bisa membeli apa aja Dan bisa bahagia dari itu semua Bahagia yang kayak gimana Bahagia yang kayak gimana Misalnya lo kepengen banget beli apa? Lo kepengen banget beli apa nih sekarang nih? Yang kecil lagi Sekarang udah banyak contohnya, Dul Gue gak ngomong naturalisasi semuanya ya Eh kok naturalisasi? Lo bal, lo bal Gue gak bicara semua keseluruhan Masih banyak, Dul Gak bahagia di dunia Dengan keluarganya jatuh Orang kaya Banyak, Dul Banyak Keluarga jatuh apa nih? Orupsi atau? Bisa Oh kalau itu, iya Iya gitu lah contohnya Lo belum tentu bisa beli gorengan pas buka Itu tuh bahagia lo Itu bahagia Kan bisa goreng sendiri Iya kan gue ngomong contoh nih Lo kan mau nanya fakta kan? Rekan-rekan artis itu, kok rekan sih orang-orang artis? Itu memang dari manajemen apa? Iya maksudnya Dia-dia orang, emang kelihatannya kita yang mau bahagia Karena yang dimuncul di TV Iya Bahagia terus Oh oke, mungkin bisa disederhanain gini kok Yang ditampilin mungkin lebih spesifik Tapi yang ditampilin di sosmed tuh sebenernya Gak sebegitunya Bener Karena kebahagiaan gue yang natural Adalah kebahagiaan yang gak pake duit sih menurut gue Menurut gue Ya bisa jadi Ya kalau orang sama-sama punya duit Misalkan kita diciptain sama Tuhan Sama-sama di hutan Gak punya duit semuanya Tentu yang orang kaya itu bisa bahagia Bisa beli itu rumah pohon? Enggak, dikasihnya yang pas Rp100 ribu budgetnya nih Oh sama-sama sama Ya kalau di hutan juga buat beli AP kan Gak ada info maret Iya Iya, maksud gue gimana ya Maksudnya belum tentu orang yang dikasih duitnya sama sama Tuhan Bisa bahagianya sama Enggak bisa kaya gitu Kalau itu iya Bener Kalau itu iya Kalau gue sih begitu aja sih nilainya Maksudnya Enggak Emang lu bisa beli semuanya ya Bahagia tidak bisa diukur dengan uang Bener Ui susah banget nih gue ngomong gitu ya Anjir Ada nih 20 menit nih Dapet lagi lo Kok dapet aja lagi lo Dapet aja lagi lo Dapet aja diukur dengan uang Iya, iya, iya Iya, maksud gue gitu Si Bolkiah juga Maksudnya Mungkin Si Bolkiah akar tuh lo Iya, maksud lo Sekali kaya sultan Bolkiah tuh Mungkin di belakangnya tuh stress juga Banget, banget Mio diambil dealer Diambil Listrik Jeprut Iya, dapet Adira Kredinesia Kredinesia Masih nunggak Iya, depan Depan orang-orang pinjol Nunggu gitu Mungkin kaya gitu kali Gak semuanya Kenan lu ya? Lu ya pengalaman lu ya? Lu pernah pinjol sih? Enggak Pinjim mau ujol Pinjim mau ujol Jadi ada ujol Pinjim mau ujol Pinjim mau ujol Gak Lebih telak aja Gue emang benar-benar keringetan Lu mau pinjol aja Pinjim mau ujol Ya begitulah menurut gue Klasik sih ya Masalah yang kaya gini Kalo kita bahasnya emang klasik Super klasik malah Lu udah supernya Sama terakhir selain bahagia itu Yang gak bisa dulu juga kesehatan Bener Bener banget itu Bener banget Banyak orang yang punya duit tapi tiap hari sakit-sakitan cuci darah Iya Makanya Kalo gak udah tinggal ujungnya matinya aja Contoh Queen Elizabeth Itu udah punya semua tuh Umurnya kan Cepet apa 99 tuh Udah tua deh Udah tua Maksudnya tuh kan gue yakin tuh pusing Gak ada tuh deh Paylater gak tau tuh deh Tapi kan pasti Gue mati kapan nih pasti Suaminya kan ninggal belum lama Suaminya Iya makanya yang lo Lu kenal? Enggak Ready Die gue iya Gak masih kecil tuh gitu dulu Kan pernah gue emang ngerai ya Ready Die Oh iya 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 Nah lo ketemu tuh Temu Di Di Gue bilang Kok jadi di Andi Namanya Edi Edi Kakek nengok aja Siapa nama pacarnya? Almarhum juga? Si Charles Si Charles Enggak itu mantan suami Oh nih Oh nih Dodi Dodi Alfayet Kok namanya lu cengin waktu itu? Iya Dodi Alfayet Karena Enggak namanya kurang aja Kalo buat lakinya Lady Die Dodi Alfayet Dodi aja Gak boleh tuh Gaget lah Dodi Masa suaminya Ratu Dodi Edward gitu kan ya Charles tuh chocolate George George Dodi Lakinya Ratu loh Dodi Dekat tadir Dekat tadir Ya mungkin kaya kali coy Emang kaya lah Kaya Kaya Emang tuh cerai ya? Emang cerai 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 ya? Cerai ya? Cerai ya? Cerai kan? Bukan Cerai tanggalung Bukan dong Lo gak dapet aja gue Hehehe Hehehe